Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal, di video kali ini aku sudah bersama dengan Kak Mike dari MikeRed.vlog ya Kak, by the way, kemarin lampunya tuh diganti ya sekarang Sekarang ini jadi pake lampu yang baru nih guys, jadi kita pake lampu RDC Kayak gini, ini keren banget, nah awalnya tuh kayak hijau-hijau kayak gitu Ternyata ini yang, apa keluaran terbarunya ini? Ini jadi, RDC tuh ngeluarin 3 generasi Generasi pertama kan kita nyoba pasar Generasi kedua, pas dibetulin, eh jadinya tambah lebih gak gitu sesuai Luarannya jadi hijau, oh banget gitu Nah generasi ketiga ini yang sudah disempurnakan, jadi warnanya kalo ke ikan tuh bagus Iya sih, ini bagus banget sih ya Jadi kemarin tuh aku ganti kayak gini guys Awalnya pas liat-liat, kan agak hijau kayak, eh kok agak hijau Pas ternyata diganti, ini warna ikannya langsung agak keluar ya Ini juga udah sekitar berapa minggu ya disini ya, sebulan kayak ada ya Sebulanan ya, kurang lebih sebulanan Ini ikannya juga udah cukup bertambah besar gitu Kalo diliat dari sebulan sih ya Kak, ini ikannya kan tambah besarnya lumayan Lumayan ya berarti ya Terus dari berenangnya dia juga udah mulai gak takut orang ya Jadi udah mulai tenang banget gitu Kemarin tuh sempet ada renovasi disini, aku takut tuh Tapi ternyata disantai aja lah Santai, ini keliatannya udah bener-bener adaptasi nih Jadi ini tinggal digedein aja Tinggal digedein aja berarti ya Sebenernya warnanya sih kalo off camera udah keliatan tuh Siluannya kan ada oren tuh, pipinya oren Iya bener-bener Cuman nanti kalo mau lebih mantep lagi Lampu ardisnya dicurup di tengah Jadi dia sekalian tending Cuman untuk saat ini mungkin belum gue kira-gedein dulu aja Iya boleh 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 Terus disini juga sebenernya Kok disitu ada kayak kutu atau apa ya ini ya? Ini tuh kayak cacing kutu air gitu sih kecil-kecil gini Iya itu bahaya gak sih buat dia sebenernya? Kalo untuk ikannya sendiri gak bahaya Tapi kalo mau dihilangin juga bisa sebenernya Oh bisa, biasanya pake tank mat kayak gitu ya? Pake tank mat Nah kebetulan di konten kali ini kita tuh mau coba buat kasih tank mat dia kak Oh mau dikasih teman? Iya tapi disini tuh biar seru ya kita pake spinning kayak gini nih Jadi konsepnya biasanya di channel aku tuh 10 kali nge-spin Nanti tuh yang paling banyak, nanti yang kita pilih gitu kak Kalau menurut kakak nih dengan kutu yang seperti itu kita bagusnya dapet apa nih? Disini ada beberapa ikan ya? Kutu 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 ikan ini Ikan Sumatera ini ya? Iya ikan Sumatera ini bisa makanin kutunya Jadi guys yang ini nih Nah ikan Sumatera ini kak lucu banget Kalo misalnya ada penyakit jamur atau kutu Bahkan ada cacing di tubuh ikan kan bisa ya? Dia bisa makanin Bisa makanin ya? Iya kelemahannya ikan ini kecil sekali Iya Jadi kita harus beli agak banyak Karena pasti dimakan Pasti lama-lama berkurang Nah kalo kebanyakan biasanya dia dikejir-kejir bisa ketakutan Bisa ketakutan gitu loh Kalo kesedikitan dia yang ngabisin Jadi kita masih Meski bener-bener mempertimbangkan ya? Iya gitu Berapa banyak sih kita butuh gitu Selain ikan Sumatera Kalo main fish ini bisa ga? Kalo main fish ini? Kalo disini sih semua yang bisa makan kutu cuman ini doang Ini sih bisa cuman kan ini kecil sekali ya? Iya iya Jadi masih dipake ikan yang juga kecil Kalo yang udah jadi cacing suka lempel-lempel di kaca gitu Itu emang bakal jadi cacing nantinya? Ada yang cacing juga Iya sih ada cacing juga sih Tadi emang ngeliatnya ada cacing juga sih Yang cacing itu mungkin bisa Bisa ya? Nah ini kutu ini tuh kutu air sebenernya Kutu air ya? Jadi kalo diliat ya bisa keliatan ga ya? Coba 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 di Kutu ini adalah kutu yang dimakan sama ikan cupang sebenernya Oh iya? Iya Oke apakah kita tukers aja ya? Ini jadi disolider ya cupang keras ini Jadi sebenernya kalo burayak cupang atau cupang kecil Sebenernya bisa makan ini juga Kak Ampuuu Cuman kalo cupang ya udah pasti dihajaran maruannya lebih parah Iya iya Karena kan dia ga gitu gesit Ga gitu gesit bener-bener Cuman saya kan sempet hobi cupang Nah kutu yang ini tuh sebenernya ga baik untuk cupang yang masih kecil banget Namanya ini kutu jet Ya ampun sampe tau lo kutu jat Kutu jet itu karakteristiknya Di belakangnya tuh ada dua kaki Dia terbangnya kayak jet Oh iya bener-bener Mesuk-mesuk gitu Oh iya Nah yang bagus sih bentuknya sih Iya sih bener tuh bentuk Kelihatan banget kecil banget Ga tau di kamera keliatan ga nih kakinya dua tuh Iya nanti kita bakal coba buat ambil ya guys ya gambarnya Poka ini kecil banget Yaudah kalo misalnya kayak gitu semoga kita dapetinnya Walaupun kita bisa dapetin ini sih Kak Mau kita spin aja dulu Aku dulu kali ya Kak ya Kita spin biasanya kayak gini nih Dari satu gini Kita coba sekali dulu ya Ini kita sampe 10 kali biasanya Oke Tapi ini bagus-bagus sih tank matnya Kalo kita hunting ke pasar kayaknya seru nih Tuh botia Kalo menurut kakak botia gimana Kak? Kalo botia ini bagus untuk makan makanan sisanya dari si arowana ini Jadi biasanya benangnya di dasar jadi tidak terlalu mengganggu arowana yang sukanya benang di tengah sama di atas Oh kayak gitu ya Gitu ya Berarti aman-aman aja ya kasih botia disini ya Ini aman dan ini bisa makan lumut juga Kak Oke Jadi kalo ada lumutnya dia bisa makanin Oke 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 Sekarang kamek deh coba sekarang kamek Boleh ya Ya coba coba Pinginnya Sumatra Tapi kita gak tau gak dapet apa Ya oke Coba kedapet ya Sumatra ya Oh jauh-jauh Ya Oh dapet pari guys Pari Kalo pari gimana? Kalo menurut kak Mike, kalo pari gimana nih? Sebenernya pari ini sangat eksotis ya Jadi kalo kita lihat pasti cantik banget dia kolor ini Cantik banget pasti sih Dan dia tuh juga bisa bersihin dasarnya Jadi kayak kalo ada yang ini Yang kanan yang sisa gitu ya Ya bersihin juga Cuman pada saat arwana ini di tanning Biasanya kasian parinya kalo sambil tanning kan dia juga stress Oh bener bener Kelemahannya itu doang sih Oh kelemahannya itu ya Tapi kalo misalnya lagi tanning gitu ya Berarti lebih kasiannya ya Ya tapi kalo parinya gede juga Bisa di tanplok dia Oh iya iya Baik sekali ya Kayak gitu ternyata ya Ya udah boleh 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 deh Sekalian kita coba cek lagi ya Sekalian kita coba cek lagi ya Sekalian kita dapet apa nih ya Ini kita juga sekalian belajar sama kamek nih guys ya Soalnya aku bener bener kayak Kurang tau juga gitu Cuman Sekarang Oscar Kalo Oscar gimana nih? Kalo Oscar ini adalah Kita ngomongnya kayak semacam untulan ya kalo di itu Untulan Untulan tuh seperti yang bisa membuat Arwana ini mentalnya jadi lebih galak juga Oh bisa kayak gitu ya Karena dia suka berantem nih Karakteristinya agak Agak preman Agak bahaya dong sebenernya Agak bahaya kalo dia ukurannya jauh lebih gede dari arwananya Kalo dia kecil biasanya dia cuma notol-notol gitu Tapi nanti begitu arwananya hajar balik Dia tau diri nih Dia tau diri ya Dia inferior gitu ya Dia langsung ambil di gebuk Dia minggir dulu Oke Ternyata kayak gitu guys Jadi bisa kebetulan kita dapet 3 yang berbeda Jadi kita bisa saling dijelasin gitu Coba coba lagi kak Coba lagi kak Coba kak Dapetnya Keseng nih kayaknya Keseng Udah ngeker ya Oke dapet apa sekarang Nah bisa beda ya Kenapa bisa beda Beda Manfis gimana nih kalo menurut kalian Manfis gak? Nah kalo Manfis ini juga baik banget Dan dia makannya bisa makan udang Kalo udah agak gede Ya Kelemahannya dia kan sebenernya dia cantik banget nih Siripnya panjang Nah kalo ditaruh disini Dia benangnya sih lumayan cepet Tapi kalo Ini bisa ketangkep juga sama si arowana Jadi yang Sisi-sisi panjangnya itu Biasa suka hancur Suka hancur ya Digit-gigit ya Digit-gigitin sama arwananya Tapi Aku sebenernya pernah kak ini Taruh Feifeng disini gak sengaja Dan bener digigitin Digigitin pasti Oh tapi apa tuh? Jadi ini denis ikan yang Gak begitu agresif Kalo yang ini agresif Oke Bedanya sama Oscar Siap 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 ya Tapi ini cantik banget nih kak Cantik sih ya Dan ini ada yang Versi mahal nih versi sultannya Apa sih namanya lho pak? Namanya apa ya? Blue Altum Altum ya? Satunya 2 juta Udah 2 juta digigit lagi kan Yaudah main piece kita dapet 1 ya Kita mau lagi nih Masih ada 6 kesempatan lagi Kenapa kita bisa dapet yang beda-beda gini Ya aneh juga sebenernya ya Kayaknya memang harus dijelasin soalnya Ah hampir Oh tapi dia dapet main piece Hampir guys Udah ya Suka lagi kak Tadi udah dijelasin sama main piece kan Suka lagi nih Oh Apaan ya Bisa Tidak 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 Sumatera nih Oke kalau merugakan Sumatera gimana nih? Sumatera ini adalah ikan yang saya bilang ya Bagus banget untuk bersihin parasit di Teng-tengnya yang udah gede gini Contohnya kutu air, cacing Terus bisa juga bersihin parasit yang ada di badan ikan arowana Oh sampai badan-badannya juga dimakan ya? Wah Makanya kalau misalnya jumlahnya pas Just enough gitu Jadi nanti parasitnya kan dibunuhin Dimakanin sama dia Tapi kalau kebanyakan sampai sirip-siripnya dimakan juga Jadi pernah ada Jadi kasusnya pernah grepes Jadinya Cuman Ini itu Bagus banget deh buat begini Ini parasit ini Mungkin kalau disini mungkin kasih 10 ekor udah cukup 10 ekor udah cukup ya? Oke guys ya Untuknya dia begini Tadi Kak Mike ya Ini yang berapa sih? 1,2,3,4,5,6 Udah yang ke-6 Sekarang yang ke-7 ya Kita bakal coba yang ke-7 Belum ada yang dapet 2 kali nih Iya belum ada nih Udah baru Memphis doang Baru Memphis tadi Kak Oh Memphis 2 ya? Iya, Memphis ada 2 Kak Lagi nih Sumatera Sumatera lagi guys Ini Ini yang ke-7 nih Oke Udah ada yang ini ya Seri ya Udah ada yang seri nih si Memphis sama Sumatera Oscar Oscar sekarang ya Oscar udah ya tadi ya udah dipalas ya Semua udah 2,2,2 Gimana kalau semuanya seri Kak? Jadi beli semua? NAH, 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 NAH Boleh aku jadi kepo juga kalau misalnya ini semua dibeli di sini bisa gak sih sebenernya Kak? Bisa Bisa aja ya Bisa aja ya Bisa banget tapi jadi keramaian dah Tapi ada yang makan makanan Ini makan ini Oh iya bener 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 Ini kalau ukuran Ininya dimakan juga Jadi ini sebenernya bisa makan banyak hal Oh iya Nah ini bisa makan ini Bisa makan ini Karena emang mereka ini 2 tuh dia sifatnya predator banget gitu ya Iya Sifatnya di konten sama predator lain gitu loh Oke Oke lah kita coba lagi Kak Coba ya Ini yang keberapa ya? 1,2,2,2 Yang ke-8,9,9 Yang kecilan nih Pari Oke dapet ikan pari sekarang ya Siap dapet ikan pari kan Udah banyak nih yang 2 nih Banyak yang 2 nih Ini yang terakhir loh Ini yang terakhir loh Ini yang mau nentukan nih Bisa ngelang Deg-degan guys Aduh 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 Tolong please 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 Dapet coba ini Botia Botia Eh ternyata pada seri Kak Dari skornya Kita tuh dapet botia 2 Pari 2 Oscar 2 Memphis 2 Sumatera 2 Ini dari semua Pengennya dia semua ya Gimana gimana nih Lebih baik kita coba sekali lagi Ini yang menentukan bener-bener kak Mike aja Oh karena 2,2,2,2 Karena 2,2,2 Ini bingung juga nih bisa kayak gini ya Coba ya Oke Deg-degan nih guys Aduh ya ampun Menelusin lagi lagi Gantian ya Gantian loh Gantian loh Gantian Gantian guys Gitu coba ya Nah ini yang terakhir Kita akan dapet apa di sini woooow.. kayak.. kok bisa sama sesuai dengan apa yang kita mau guys yang kita butuh kita butuh ini gak disetting apa-apa ya? iya gak gak ternyata kita dapet Sumatra, oh berarti kalo Sumatra 10 ekor aja kali ya? 10 ekor dimas sampe 10 ekor lah kita coba kita coba lah tergantung ukurannya berarti ya kita dapet yang kayak gimana? ini sih biasanya gedenya pun cuma kecil banget kak oh iya guys gedenya kecil ya ini sebenernya ada banyak juga ada Sumatra yang warna yang oranye ada yang albino, ada yang green Sumatra ada 3 tapi sama aja tuh fungsinya sama aja fungsinya oke kalo kayak gitu kita langsung aja hunting ikan Sumatra disini dan nanti bakal kita videonya kalo misalnya udah di tempat huntingnya guys oke oh iya jadi kita sekarang udah ada di pinggir jalan ini jalan peta, kamu jangan mudur-mudur Adit nanti ketemu Adit ya ampun ini niat banget malem-malem kita niat banget ya ini sebenernya pertama kali aku hunting malem-malem disini seru kan? seru juga sih ya karena memang kita dapet waktunya sekarang sekarang kita sesuai dengan tadi yang kita dapet iya kan ikan Sumatra ya? betul ikan Sumatra tuh bukan ikan yang sesuai dicari kak harusnya iya dimana-mana juga ada kan? harusnya iya harusnya iya tapi ini challenge ada challenge ya kak apa nih? soalnya semua udah pada mulai tutup iya nih makanya sudah bingung juga ya makanya kita langsung aja buat cek ya guys ya disini ya ini lagi agak banyak orang sih aku sebenernya suka agak gak enak gitu kak kalo lagi ada banyak orang iya iya betul boleh boleh kita coba cek kesana kali ya guys ya disini ya dan tapi hari ini sebelum dapet ikan Sumatra tadi disini saya udah dapet ikan juga nih oh iya nih by the way temen-temen juga nih kalo misalkan kita nonton vlognya kak Mike nih bisa di MikeRevlog abis hunting juga tadi ya abis hunting pokoknya ada sesuatu yang kita kerjain lah disini nah disini ada gak nih ikan Sumatra ini? tadi ini gak ada kayaknya ada gak ya? ada ikan Sumatra kita coba cek tempat lain ya masih ada beberapa yang buka lah segini sebenernya tadi juga si kutu-kutu tadi bisa dimakan sama ginian ya bisa tapi ini nanti dimakan sama arwananya iya sih pasti sih malah jadi santapan yang nikmat ya buat arwana ya bener kak? udah pada tutup kak? tapi tadi disana yang rame itu kayaknya ada ya? masih ada lah kita coba cek-cek aja dulu disini ya ini kalo malem-malem disini bisa diambil tuh iya ya sebenernya kalo misalnya ada orang jahat mah disini sangat mungkin jadi orang bandung baik-baik wih baik-baik ya parah ya kan disini ada ikan Sumatra gak? enggak, Sumatra gak punya oh gak punya ya ya makasih ya gak ada guys apakah kita akan menemukan ikan Sumatra? padahal hanya 1 ekor Sumatra yang dimana-mana ada tapi kalo kayak gini jadi gak ada ya masih ada gak? masih ada harapan? tenang 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 masih ada harapan mungkin ya? masih ada harapan mungkin ya? di ujung sana sih seharusnya masih ada sih seharusnya ya kalo di Jakarta yang kayak gini banyak kali ya? sebenernya ada pasal jati negara jati negara cuman belum pernah terus sedang pernah kalo jati negara jam segini malah baru pada baru mulai iya baru pada hidup dia nih kalo disini kan udah pada tutup ya? pokoknya mas saya ngena jalan ini saya ingetnya seperti catucak market di Thailand pernah kesana gak? pernah kalo kesana kayak gini juga kurang lebih? kayak gini di plastik plastik di jalanan waduh tapi lu belum punya youtube kali ya? ada disini? oh bukan 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 ya? kayaknya disini ada di Kak Sumatera gak mungkin sih gak ada sih disini dan tidak ada disini kan ada di Kak Sumatera? oh ini ada nih ikan Sumatera nih ah iya bener nih ada nih beli berapa ekor nih Kak? ada yang lebih kecil gedean dikit gak? coba kita tanya aja coba kita lihat teh ikan Sumatera yang agak gede ada gak disini? ya maaf ya oh gak ada yang lebih gede lagi ya? ada yang lebih gede lagi ya? oke tapi itu bisa sih bisa ya? itu bisa berapa ekor tuh Kak? kira-kira Kak? mungkin kita coba dengan 10 ekor ya 10 ekor? gak karena ini kecil banget bisa dimakan juga sekalian gak 15 gitu mungkin? atau 20 itu kebanyakan ya? kayaknya kok 20 kebanyakan deh 15 soalnya ya? 15 untuk jaga-jaga masuknya 10 dulu gimana? oke soalnya Kak Amai juga cukup berhati-hati ya yaudah lah boleh lah Kak ambil 15 ekor deh Kak 15 sekor aja ikan Sumateranya ini ada nih yang tadi tadi sebenernya Kak Amai itu keracunan ikan ini nih dan aku punya Kak iya satu saat harus punya deh ikan ini dong iya itu berapa ya harganya? tanya aja nih paka berapa Kak? iya? paka berapa harganya? masih 65 65? 65 lah hampir masuk bila tadi iya tadi harusnya masuk tuh kayak ke sini tuh tadi si tawar 60 bisa lah ini yang agak ini Sumateranya short body nih oh iya ya apa ini aja ya? short body pasti harganya beda nih Kak ini berapa harganya kalau Sumatera gini? kalau itu dikasih Rp14.000 kalau yang tadi? kalau yang tadi berapa yang kecil itu? itu Sumatera biasa kasih Rp10.000 oh Rp10.000 oh Rp10.000 Rp10.000 ini karena dia agak bongkok sama yang ini siripnya panjang tapi dia bernangnya bakal lebih susah gak nih? bakal lebih gampang ketangkep gak? iya kayaknya mendingan yang itu aja ya yang itu aja ya tapi ini uniknya tuh kelihat deh iya sih siripnya panjang iya paling gitu aja sih kalau ikan ke sini bisa gak sih? ya betul betul bukan itu juga Sumatera kan sebenernya oh iya ini bisa juga nih ini yang saya bilang Albino ini berapa nih harganya nih? kalau yang ini kak? Rp13.000 Rp13.000 ya? jadi ada pilihannya banyak banget ada yang Rp10.000, Rp10.000, Rp10.000 atau Rp15.000 yang mana yang akan kita pilih? kalau yang kayak gini dia mendingan yang ini atau yang tadi? ini juga ada yang green ya yang green ya? iya itu yang green, ini green ya, yang ijo ya ya ampun, menurut kak Mai kemenangan ini kak? sama aja sih semuanya, cuma kalau untuk yang paling saya suka sih yang ini, yang loreng-loreng cuman takutnya ini gara-gara begini jadi susah berenang nanti, maksudnya? iya yang biasa tapi yang loreng-loreng oh yang biasa loreng-loreng, bukan yang albino ya sih yang albino kaya ini banget ya, kaya terlalu kuning kaya terlalu kuning ya, yaudah deh gak apa-apa kita pakai kematera yang biasa aja deh, kaya gitu deh yaudah ambil yang itu aja deh, itu udah diambil belum kak? yaudah kita ambil yang itu aja deh, yang penting kita dapetin kak sematera sekarang deh oke, sekali lagi mau lihat yang lain lagi gak kalau ini? kayaknya itu aja ya hari ini ya, karena kalau yang lain-lain ini menjadi makanannya arwah, apalahan nantinya soalnya dia berenangnya kurangin ya? iya dan kecil banget, sebenarnya ini pun pasti dimakan pasti dimakan ya, tapi gak akan langsung habis lah ya, kayu nanti mungkin kalau misalnya udah habis, kita bakal hunting tank mat lagi guys ya, kita puter-puter lagi seru gak kak tadi kak? seru, seru, seru beneran seru ya? yaudah, jadi kita bakal bungkus dulu aja kematera disini, dan abis itu bakal videonya lagi guys oke guys, jadi kita udah ditemenin sama kak Mike, buat beli ini nih, akhirnya kita udah dapet nih segini mah gak kecil-kecil banget lah ya? gak, gak terlalu kecil masih bisa lah ya, buat berapa hari nih kira-kira cuman coba aja nanti pas masukin reaksi R1 nya gimana? pasti seru banget sih biar temen-temen dirumah juga nonton tapi kebetulan kak Mike nya juga lagi ada sesuatu lagi, jadi gak bisa ikut kali ya? iya jadi kak Mike cuma sampai disini aja, thank you banget nih kak Mike udah nemenin kita tadi udah spinning-spinning juga, buat temen-temen yang belum subscribe channel kak Mike harus banget di-subscribe ya? Mike Red.plog ya? iya, Mike Red.plog iya, Mike Red.plog jangan lupa juga buat follow instagramnya, Mike Red.plogsia karena aku juga udah follow dan udah subscribe guys, yaudah kita langsung aja sekarang lanjut ke rumah dan kita lihat kira-kira gimana reaksi ikan arowana kita guys, let's go oke guys, jadi kita sekarang udah di rumah, dan kita mau coba buat masukin si ikan Sumatera nya kesini guys tapi sebelum kita masukin, aku mau coba buka dulu ya ini ya tuh, harus dibuka kayak gini guys ini, terus dulu sip sekarang kita bakal coba buat masukin ikan Sumatera nya ya karena aku kepo, pengen liat reaksi dia gimana, jadi sama kita bakal coba buat dimasukin kayak gini aja kayak sih kita liat ya, dia bakal kayak gimana gitu lah reaksinya ya kalian diaklimasi juga ya, cuman sih kan arowana nya ini kalo kita liat-liat dia kayak agak takut ya, karena baru dibuka kali ini ya kalo temen-temen liat di bawah ini cepet buat berlumut, gimana caranya ya? dan dengan harapan ini, semoga si ini nih, keliatan lah ya disini ya, need it nah ini, semoga si kutu-kutunya bisa dimakan sama Sumatera guys yaudah deh, kita langsung aja masukin deh sepertinya ya, langsung aja masukin semuanya selanjutnya kita bolongin, eh ketaka amai sih 10 ekor dulu ya coba masukin dulu 10 ekor deh, kan 15 nih oke, sisanya ada berapa lagi? sebentar ya, nah oke ada sedikit lagi sih ini sisanya guys ini ya, karena sama kita mau ditaruh dulu di tempat yang lain ya ntar kita taruh sini aja dulu jadi seperti ini ya, si ikan Sumatera nya lumayan banyak ya aku gak tau sih kalo misalnya gak dibonusin sih ini, pasti ada 10 ekor tapi kayaknya dibonusin juga 1-2 ekor mah ya, jadi kemungkinan ini ya ada segitulah dan di Kasumatera ini juga kalo kita liat-liat mulutnya tuh muat buat makanin si... eh bentar-bentar, kayak mau dimakan nih tuh ya? gak guys, belum ya si Kasumatera ini bisa buat makanin kutu-kutunya ya guys ya, kutu-kutu air ini ya jenisnya kata kak Mike tadi kutu jet dan aku juga udah liat kutu jet ini dan ternyata si kutu jet ini juga suka tiba-tiba ada guys ya apalagi di tempat-tempat kayak kutu air kayak gitu tiba-tiba suka muncul eh bener deh dimakan loh, dimakan loh tadi dimakan guys ya, sambil lewat sambil makan guys atau biarin lah ya kita masukin aja semuanya deh, nanggung lah, nanggung deh ya kita masukin aja semuanya deh nah Mike aku masukin aja semuanya ya, semuanya gak kenapa-napa guys ya dan si Kasumatera ini juga ternyata tidak kompak ya dia guys ya, belum schooling guys biasanya tuh mereka schooling, jadi pada ngumpul kayak gitu kan nanti mereka semua pada kayak udah ngumpul, kayak bergerombol-gerombol gitu guys tak buat apa ya, cuma suka schooling gitu loh dan biasanya Kasumatera ini seperti jadi dikan akuascape gitu biasanya cakep banget sih kalo menurut aku ya Kasumatera ini ya guys ya walaupun bentuknya kayak begitu doang tapi kalo banyak dan ngumpul sih aku seneng guys liatnya, aku suka sih guys cuma sejauh ini belum ada yang dimakannya sama arowana dan arowana yang disini juga dia agak merasa terganggu sepertinya guys nah selain itu juga sebenernya si kan arowana ini tuh sebelumnya kan aku udah pernah kasih tau ya kan temen-temen ya karena dikasih tank mat ke ekor ini apa, ada feyfeng gitu karena mungkin dia cuma satu dan ukurannya gede dan dia put woy dimakan guys keliatan gak dit? dimakan guys ternyata dimakan oke tank matnya dimakan ya depan muka kita sendiri ya kayak mau nambah dia nih sepertinya nih guys ya gapapa sih gak masalah sih kata kak Mike juga dimakan ya memang udah pasti guys ya bakal dimakan ya makannya kita beli banyak kayak aneh kata dimakan pun masih ada sisa gitu guys dan si Sumatera ini juga bisa makan sisa-sisa makanannya dari si arowana ini tapi kayaknya dia sekarang lebih fokus ke ini sih Dit bakal makanin yang kutu-kutu ini sih ini juga kalo misalnya dia udah cukup adaptasi kali ya dia bakal makan kutu-kutu ini guys sejujurnya sih ngeganggu gak sih kutu-kutu kayak gini aku sih ngerasanya ngeganggu ke penampilan aja sebenernya guys ya ke appearance-nya jadi kurang oke tapi kalo misalnya mengganggu secara apa ya secara umum gitu keseluruhan ngeganggu jadi gimana enggak sih biasa aja sebenernya guys kayak gitu ya si ikan Sumateranya masih belum ngumpul di satu titik tuh dia masih bercerai-berai gini nih biasanya kalo misalnya dia udah ngumpul schooling itu juga ikan-ikan predator lain juga langsung pada ini guys langsung pada takut gitu kayaknya dia mau makan lagi ditini dit kita lihat aja nih arowana ini dia aktif banget ya hab nih hab nih hab 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 oke aduh siap siap guys gila sih ini misting predator dia ya wah emang gak lama sih dia tuh udah ngeker dit tapi boong tapi gak jadi ya terus kayak gitu sih arowana T sering kayak gitu ya kayak misalnya mau makan udang nih dia udah mau sampai bawah nah gak jadi gitu tapi boong gitu guys Nah ini tuh udah kayak udah ngeker Tuh Ush Dapet gak dit? Nggak ya Kalau dia itu mau ngokok itu dia mau lagi Dapet Biarin guys kita liat dia makan ya Oke Ini emang mentalnya cukup oke sih Kalau kata Kak Mike tadi ngomongnya Oh dapet nih dapet nih Ush Bisa menghindar dia guys ternyata ya Mentalnya cukup oke katanya nih si arowana kita ini nih Kita belum kasih nama loh Temen-temen yang punya ide ini kasih nama arowana aku dong Belum kita kasih nama guys Serius di kolom komentar ya Buat namanya ya Pengen sih kita kasih nama ya Biarnya ciri khas gitu Nih guys ya Lihatlah kayaknya akan dia makan Tapi belum dapet ya Hap Aduh Hap Aduh gak juga guys Wish Itu kayak ini ya sih Tiba-tiba belok gitu guys Kaget Wish Wish Diserang ya sama ikan Sumatera juga ya Pada makan tapi di tuh Yang dibawa-bawa sini tuh Dimakanin tuh Kutu-kutu air dimakanin Tuh kan Tuh Pada makan guys Tuh makan ya Dapet kan ya Wah bener sih Yang aku bingung tuh tadi kita kan berharap dapet Sumatera ya Walaupun tadi kesempatan kita kayak Menipis untuk mendapatkan Sumatera Ternyata Dengan kehokian kita Kita bener-bener bisa mendapatkan Sumatera guys Awalnya kita bakal Kira tuh kita dapet main fish Itu dititut Mau makan ditut Eh hampir ya Gak gak dapet Gak dapet Tidak lagi aja Kayak ini kayaknya Satu kali makan lagi Kalo kan satu kali misi lagi Kita bakal tutup aja videonya ya Nini 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Thank you guys